Hai, selamat sore, selamat berjumpa lagi dengan kami, Europe On Screen di Instagram Live Sorry, karena ini udah hampir setahun absen, jadi masih belum terbiasa We are going back live in Instagram Ini bisa jadi event pemanasan kami sebelum Europe On Screen nanti disengalarkan tanggal 15-27 September 2021 Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, I know time has been a real challenge these days Time has been tough, tapi semoga semua teman-teman masih dalam keadaan sehat while af ya Masih menonton film-film baik Dan hari ini di Instagram Live kami akan berbicara dengan rekan kami, yaitu Karina Mahadi Dia adalah, saat ini dia menjabat sebagai content manager Lionsgate Play Indonesia Dan sebelumnya dia adalah tim akuisisi di CGV, sorry, CBI Nanti dia akan menjelaskan profesinya dia Kami akan berbagi pengalaman seputar Cannes Film Market Atau pasar film di Cannes Mengenai apa itu film market di Cannes Karena sebenarnya banyak dari teman-teman yang bekerja di dunia film pun Belum tahu apa itu film market, bagaimana cara mengakses film market Kenapa sih perlu datang ke film market di Cannes Jadi kami akan berbagi pengalaman kurang lebih satu jam ke depan Or even less Dan jangan lupa juga untuk terus mengikuti sesi ini Silahkan menyampaikan pertanyaan di kolom komentar Ada juga beberapa teman yang sudah menyampaikan pertanyaan di question box Yang kami share kemarin Ada juga yang nanya pertanyaan lewat direct message atau DM Silahkan bertanya tentang film market di Cannes Nah, Festival Film Cannes sendiri akan hadir minggu depan Tanggal 6-17 September Dari tim Europe On Screen sendiri Saya dan Menina Putri akan hadir secara virtual tentu saja Kami akan hadir di film market tersebut Dan juga akan berbicara Atau menghadiri beberapa meeting dengan sales agents dan distributors Sambil tentunya menonton film Mengkurasi beberapa film untuk hopefully untuk Europe On Screen Kalau nggak bisa tahun ini ya tahun depan Sambil masih menunggu Karina Mahadi Saya akan mengingatkan lagi Kalau Europe On Screen tahun ini akan diselenggarakan tanggal 15-27 September So make sure save the dates Syukur-syukur kita bisa ketemu langsung Dan pengumuman lagi bahwa mulai tanggal 29 Juni kemarin Kita juga sudah membuka pendaftaran untuk short film pitching project Yaitu program pendanaan film pendek Jadi kalau teman-teman punya ide cerita film pendek Yang ingin dikembangkan Nggak cuma dari naskah saja Tapi ingin dikembangkan jadi film pendek Silahkan mendaftar Kami akan memilih 3 projek film pendek Yang sudah di pitch atau di presentasikan Di depan teman-teman pelaku industri perfilman Indonesia Nah dari situ nanti kami akan memilih 3 projek terbaik Yang kemudian akan di develop atau dikembangkan menjadi film pendek Dan diputar pertama kali tahun depan Jadi ini program berkelanjutan Dan tahun ini nanti juga teman-teman akan melihat 3 film pendek pemenang short film pitching project tahun lalu Satu dari Malang, satu dari Tangerang, satu lagi dari Jakarta Jadi itu akan kami putar pertama kali juga Di festival Europe On Screen tanggal 15-27 September Tapi untuk pendaftaran short film pitching project Itu sudah dimulai dari tanggal 29 Juni Dan nanti akan hadir Sorry, akan hadir Akan ditutup pada tanggal 29 Juli Jadi ada waktu satu bulan Nanti kami akan terus mengingatkan teman-teman Di media sosial kami juga Di Instagram, di Facebook, di Twitter Untuk menjelang deadline short film pitching project ini Saya masih mencari Karina Sepertinya dia belum hadir Oke Nah Mengenai film apa saja yang akan diputar di Europe On Screen Nanti itu akan kami umumkan Tentunya sebelum festival Jadi tunggu saja kapan akan kami umumkan Karena terus terang kami juga belum selesai menyusun programnya Dan kami masih mencari beberapa film tambahan Kalau ada usulan Jangan langsung-langsungkan untuk mention kami Di Twitter atau di Instagram Kirim direct message juga Baik di Instagram ataupun di Twitter Oh iya Mengenai sesi Instagram live sendiri Kami usahakan hadir setiap hari Kamis Pada bulan Juli dan Agustus Mungkin minggu depan kami akan break dulu Karena minggu depan sudah mulai kan Seperti yang saya bilang tadi Kan akan berlangsung dari tanggal 6 sampai 16 Juli Jadi kami akan break dulu minggu depan Tapi tanggal 15 Juli kami akan kembali hadir Tentunya dengan topik yang berbeda Yang nanti akan kami umumkan di media sosial kita Oke Kayaknya saya sudah ngomong selama 5 menit Tapi karirannya belum hadir Oke Baik Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan Mengenai Baik itu Europe on screen Maupun mengenai Short film pitching project Atau mengenai topik hari ini Yaitu tentang film marketing Silahkan tanya langsung di kolom komentar Karena saya cuma bisa lihat kolom komentar saat ini Gak bisa melihat DM Atau melihat pesan lain yang masuk Jadi ya silahkan komentar apa saja Wishlist boleh Request film juga boleh Walaupun belum tentu juga Kami bisa memenuhi Oke Here she is Karina Sudah ada sebentar ya Terima kasih kembang Oke Hai Bo Sorry banget ya Kok gue gak liat jam Tiba-tiba udah lebih dari 16.30 Gak apa-apa gak telat-telat banget kok Sehat-sehat Sorry Sehat alhamdulillah Lo gimana apa kabar Alhamdulillah sehat juga Baik-baik Lagi Lagi take a break Jadi kan minggu lalu ada Oh gitu Pre-pre-pre-cans Pre-cans Terus minggu depan ada kans Jadi kayak minggu ini Gue mau laya-laya dulu Jadi join ini nih ya Virtual ya Virtual kans ya Oke Teman-teman Ini sudah ada Karina disini Halo semuanya Karina silahkan Silahkan perkenalkan diri Dan jelasin aktivitasmu Dulu dan sekarang Oh gitu ya Perkenalkan Nama saya Gue Kok jadi grogian Gak apa-apa Nyantai aja Kita lagi ngobrol-ngobrol aja kok Oke Gue tuh sekarang aktivitasnya Di OTT ya Sebagai content manager Megang OTT Lionsgate Sebelumnya di CGV Ada film Ya istilahnya film buyer lah Gitu Megang distribution and acquisition Di CGV Gitu Lu di CGV-nya Atau di CBI Di distributornya CBI Jadi kan bioskop Sebenarnya gak boleh Beli film Jadi kita ada Distributornya Namanya CBI Pictures Nah itu yang Apa namanya Perusahaan yang beli-beli filmnya Gitu Oke Jadi udah berapa lama dulu Kalau di Lionsgate kan Kayaknya baru Setahun ya Kurang dari setahun ya Dirimu Wah baru banget Lionsgate Di Lionsgate baru 4 bulan Mau Ya jalan 5 bulan Oh oke Oke Nah kalau di CGV Udah 6 tahun Oh lama banget ya Lama Comfortful banget itu Dan sebelum di CGV Dirimu juga udah kerjanya Udah Udah Apa namanya Udah Bersinggungan dengan Dengan Film buying Atau film distribution Film buying sih Lebih Lebih ke Lebih waktu di CGV ya Film buying Kalau Sebelum di CGV tuh Gue di Fox International Channel Handle Programming Gitu Programming Tapi Hubungannya lebih ke Data ya Rating Oke Segala macem gitu Oh karena Fox itu Fox itu dulu cable ya Iya cable Cable channel Gitu Dan sebelum-sebelumnya Masih Ya produksi film lah Segala Pernah jadi film Asisten produser Pernah jadi kreatif Segala macem deh Jadi dirimu sebenernya Sudah 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 Tau lah ya Proses kerja Ibaratnya tuh Dari hulu ke hilir Dari produksi Sampai Akhirnya lo tau Gimana film itu Di package Atau Dikemas Buat jualan Sampai akhirnya Lo pernah di posisi menjual Dan lo pernah di posisi membeli Posisi membeli Iya pernah Pernah banget Oke Nah Dari Dari situ Sejauh ini nih Mana sih yang paling Yang paling fun Buat elu Yang paling fun Buat gue adalah Menjadi film buyer Gitu Karena Siapa sih yang gak seneng gitu Lo Nonton film Baca script Karena Memang gue Hobinya Memang nonton film Gitu Jadi gue I enjoy Doing it Gitu Dimana Kalau Lo udah hobi Lo gak merasa Bekerja sama sekali Gitu kan ya Bener Bener Nah Sebelum Oke Oke Nah sebelum kita masuk Ngomongin kan nih Tadi kan lo sempet menyinggung Juga Apa Part of the work Di film buying Adalah Lo sudah bisa Membaca script Dan lo sudah pernah juga Tentunya terlibat Di film production Seberapa Seberapa Besar sih Kadang-kadang Atau In terms of percentage Nah roughly Yang lo baca Di script Tiba-tiba Tiba-tiba berbeda banget Dengan Apa yang Akan lo beli Itu sih Sering sih ya Tiba-tiba Oke Lo kok gini Kok jadinya begini Gitu Itu udah biasa banget Kalau Apa namanya Kita beli film Gitu Tapi ya Apa namanya Kita kan Kalau udah beli film Itu udah Tanda tangan Istilahnya udah Tanda tangan kontrak Gitu Jadi lo menerima Apa yang ada Gitu Jadi ya Kalau misalnya Ada perubahan script Ya udah lo telan aja Lo udah membeli itu film Ya lo telan aja Gimana cara Kedepannya lo promosiin Film itu dengan baik Gitu Oke Tapi lo punya input Gak Dalam proses Ketika lo baca script Lo Oke setuju Deal Kita akan beli film ini Along the way Lo punya Creative input Gitu gak sih Ke distributor Apakah Masih ke film Maker Atau gimana Ke distributor Karena kan Lo berhubungan Dengan distributornya Kita Ya palingan Kita ngasih input Yang ngasih Misalnya Di Indonesia Kita gak bisa Ya namanya Ada kebanyakan Sex scene Atau ada Isu dengan Religi Religi Gitu Gak boleh Ada sedikitpun Yang mening Misalnya Ciuman terlalu lama Gitu kan Di film Ya pokoknya Yang hal-hal yang Tidak lulus sensor Kita Kasih tau Gitu Ke distributor Tapi Balik lagi Ke si pembuat Filmnya Gitu Apakah nanti Filmnya Akhirnya akan Seperti apa Gitu Tapi Apa yang kita Apa namanya Yang kita mau Udah kita kasih tau Dari awal Gitu Tapi kan balik lagi Ke producer Produsernya Nah Oke Sekarang kita Ngomongin Film market Lu masih inget gak sih Kapan lu pertama kali Ke kan Gue Pertama kali Ke kan Itu ya Noval Itu tuh Gue Masih Kuliah kali Ikut Ikut sama Ibu gue Nah ibu gue tuh Kebetulan Bekerja di industri Yang sama Sama gue Jadi gue Diperkenalkan Sama film market Itu udah dari dulu Sama nyokap Jadi Ketika gue Lulus sekolah Gue udah tau Gue kepengen Jadi Film buyer Gue kepengen Kerja di TV Gue pengen Kerja di bioskop Gue udah tau Nah nyokap gue tuh Introduce Gak hanya Kans Tapi introduce Ke Film market Film market Di Amerika Di Eropa Di Asia Dan Beli-beli Karena gue Yang terkesan Memang di Kansi Gitu Kansi tuh Masih inget gak lo Sensasi pertama kali Bingung gak sih Apalagi lo baru Waktu itu Baru kuliah ya Jadi Dan lo Kayak Tiba-tiba Dateng Terus kayak ngeliat Kalau kekan tuh Kayak gue pertama kali Ingat banget kekan Beberapa tahun lalu Overwhelm Poster Dimana-mana Gitu Terus Apa namanya Booth Dimana-mana Yang kayak Ini apa Terus kayak yang Kayak yang Iya You get the sense of Hectic Tapi kok Disana orangnya Diam-diam Terus lo gak tau Mustika Bioskop Mau nontonnya Kayak gimana Lo gimana waktu itu Gue Terpana ya Bahasa Bahasa Indonesia Terpana Very Shock Gitu ngeliatnya Wah ini sih Keren banget ya Gue Bisa ngeliat Apa namanya Film agent Film-film agent Yang Apa yang Bener-bener Film agent besar Ada disitu Terus Mempromosikan Film-filmnya Gitu Terus Poster film Box office Gitu Terpampang Gede-gede Dari ujung jalan Ke ujung jalan Lo bener-bener Kayak Dimanjakan Mata lo ya Terutama yang Buat orang-orang Yang suka film ya Disitu heaven banget sih Dan lo bisa nonton kan Dengan bebasnya Lo bisa nonton Film-film Dari seluruh dunia Gitu disitu Nah Gitu Waktu itu Dan Dan dari situ Lo sudah 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 Set Oke Gue mau kerja di industri ini Atau sebelumnya Bahkan lo sudah Have the mindset Bahwa lo akan kerja di industri ini Sebelum datang ke market Sebelum datang ke market Kayaknya sih Udah ada ya Dengan Yang tadi gue bilang Karena nyokat gue Kerja di Di Entertainment juga Dan dia sebenarnya Kayak Memupuk gue Gitu kan Dari Dari kecil Karin 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 Lihat ini Apa namanya Film ini Apa namanya Ini gimana Menurut kamu Jadi kayak Udah dipupuk Dari kecil Sama nyokap gue Gitu Sampai akhirnya Oh iya deh gue Kayaknya pengen kerjanya Kayak beginian aja deh Kayaknya seru deh Gitu Jadi sebenarnya Lo udah dilatih banget Dari awal Untuk tahu Apa Selling point Dari film Yang lo liat Kayaknya sih gitu Iya bener Oke Oke That's That's very good Karena Kemampuan seperti itu Jarang Apa namanya Jarang dimiliki Jarang yang Sadar juga Bahwa Hal itu penting Untuk promosi Dan distribusi film Nah Yang gue juga Ketika baru masuk Film Dan Apa namanya Cukup kerajaan juga Bahwa ternyata Sebenarnya Banyak Orang-orang Yang emang Sudah Sudah Bekerja di film Itu Masih Enggak Masih gak tahu Sebenarnya film market Itu apa Bahkan Kita sering Lihat juga Terutama filmmaker Ketika datang ke kan Juga bingung Mau ngapain Apa segala macem Kalau misalnya Dirimu Mungkin Pernah Menemani Filmmaker Atau mengajak Filmmaker datang ke kan Biasanya Lu menerangkan Film market Itu gimana Ke mereka Film market Kalau Gue Belum pernah Menemani Selalu Kita bertemu Di sana ya Oke Selalu kita bertemu Di sana Tapi Yang gue tahu Kalau misalnya Lu mau film Lu masuk ke Film Festival The Cannes Kayaknya Lu harus Melewati Proses Dimana Itu proses Harus Apa ya Memenuhi syarat Mungkin dari Segi Skrip Seperti apa Terus Pemainnya Seperti apa Sutradaranya Seperti apa Semua Kayaknya Akan Dilihat Gitu Dari Apa namanya Untuk Masuk Ke Cannes Film Festival Tersebut Gitu Kayaknya Nah Dan Mungkin Yang juga Banyak Yang Belum Tahu Juga Bahwa Sebenarnya Kalau Festival Film Cannes Itu ada Dua Festivalnya Dan Si Pasar Si market Jadi Kadang-kadang Orang suka Rancu Gitu Kayak Oh Film gue Diputer Di Cannes Padahal Di market Di pasar Gitu Kan Istilahnya Kalau di pasar Ya Film Untuk Dibeli Orang Gitu kan Iya Benar Benar Nah Kalau Tadi lu juga bilang Di awal Yang paling berkesan Itu kan Setelah lu datang Ke beberapa Festival Eh sorry Beberapa Film market Di dunia Terutama Yang di Amerika Juga Apa sih Yang membuatkan Paling berkesan Buat dirimu Dan apa Bedanya juga Dengan yang lain Kalau Festival Film Cannes Itu kan Sudah terkenal Prestige Gitu ya Dimana kalau Kalau film lo Dimasuk ke Festival Cannes Itu Itu berarti Udah Diakui Gitu ya Diakui Istilahnya Untuk masuk ke Academy Award Pun lo pasti Udah Ada jalur Khususnya Gitu loh Terus abis itu Kenapa Terkesan Bang Gue Berkesan Banget Film Cannes Festival Itu ya Karena Besar Banget Semua Distributor Dari seluruh dunia Ada disitu Dan gitu Networkingnya juga Luas Gitu ya Gak hanya Misalnya Kalau misalnya Di IFM Kita lihat Banyak sekali Dia cuma Dari Amerika Doang Mungkin yang Banyak Tapi kalau Dikas Semua berkumpul Dari satu Distributor Distributor Dari seluruh dunia Gitu Dan itu loh Yang Yang buat gue Apa namanya Senang gitu Karena Networkingnya Luas Dari Sekian I would say Belas Tahun Ya Lu datang Ke Cannes Gitu Ada gak sih Satu tahun Yang Yang Paling Unforgettable Mungkin Dari jumlah Film yang Lu Akuisisi Di sana Atau Misalnya Ada film Yang Lu gak Pelan Buat Ambil Tapi Lu nonton Di Cannes Dan Tau Tau Kayak Oh Oke I've Got to Buy This Gitu Ada gak Sih Yang Paling Memorable Yang Paling Memorable Yang Pasti Pas Parasite Parasite Diputar Di Cannes Itu Gue bilang Sama temen gue Yang Satu Satu Kantor Juga Kita Satu Tim Ini Parasite Keren Juga Kali Ya Kalau Kita Putar Di Cinema Kita Tapi Terus Kita Pasti Dapet Karena Kita Memang Kerjasama Sama Sama Yang Buat Film Iya Pas Tau Parasite Segitu Hebohnya Sampai Menang Di Di Festival Cannes Itu Kita Ngerasa Wah Bangga Banget Sebagai Orang Asia Dengan Perasite Sebagai Film Asia Yang Masuk Menang Di Penghargaan Cannes Dan Menang Di Academy Award Itu Berkesan Dan Itu Salah Satu Film Terlaris Yang Pernah Kalian Akuisisi Kalau Enggak Salah Iya Begitulah Salah Satu Oke Salah Satu Oke Iya Tidak Besar Nah Tadi Juga Dirimu Sempat Bilang Kalau Dikan Itu Semua Maksudnya Semua Pelaku Industri Hampir Dari Seluruh Dunia Kumpul Jadi Itu Semacam Ada Keharusan Enggak Kalau Emang Bahwa Ketika Lo Bekerja Di Bidang Ini Beli Film Akuisisi Film Emang Penting Dan Perlu Buat Dateng Ke Kan Perlu Sih Kalau Misalnya Lo Memang Mau Mencari Sesuatu Yang Berbeda Misalnya Film Foreign Misalnya Atau Film Independent Atau Lo Harus Dateng Ke Kan Karena Banyak Sali Options Banyak Sekali Distributor Distributor Yang Kecil Tapi Juga Bagus Yang Perlu Dijajaki Sebenarnya Gitu Gak Hanya Yang Gede Dan Itu Aja Tentunya Karena Lo Sudah Menjalin Hubungan Bisnis Jadi Pasti Udah Kenal Udah Pasti Ada Jaminan Lo Akan Beli Dari Mereka Gak Kadang Atau Enggak 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 Sih Enggak Enggak Juga Oke Nah Kan Tadi Kita udah Sempet bahas Kalau di kan itu Karena saking Banyaknya film Dan Waktunya kan Terbatas banget Ya Festivalnya 10-11 hari Kan marketnya Itu kadang-kadang Antara 5 hari Atau 7 hari Gitu Nah Biasanya Ketika dirimu datang Ke Kan Ke market Itu Sudah Udah Planning duluan Disini Sebelum berangkat Itu Oh Gue akan mau Ketemu ABC Gue akan Ambil film Ini 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 Jadi Udah Ada persiapan Disini Atau Lo tetap Membuka Apa namanya Options juga Oh Gue dari sana Juga akan Ngambil lah Buat back Atau Tambahan film Atau gimana sih Sebenarnya Proses Akuisisinya Kalau proses Aku Sisi Kita tuh Sebelum berangkat Memang udah Nyusun rencana Gitu ya Jadwal meeting Mau ketemu siapa aja Bahkan presentasi Sama bos kita Tuh Kita juga udah Ada gitu Mau film apa aja Yang kita Mau Mau Incar lah istilahnya Begitu Itu udah Kita Susun dengan rapi Tapi pada saat Eksekusinya Gitu Kadang bisa berubah Kadang tuh film Tiba-tiba Oh Harganya kok segini ya Gitu ya Kok gak masuk budget ya Gitu Itu ada Itu pasti ada Pasti ada Disana Dan Kita cari lagi film yang Masuk budget kita Biasanya begitu Tapi Sebelum pergi Memang kita udah Atur rencana Dari Hari 1 Sampai 10 Kita mau Meeting sama siapa aja Udah ada rencana itu Gitu Supaya gak Supaya gak Bingung juga ya Waktu disana Karena disana kan Begitu banyak Begitu banyak sales agent Begitu banyak companies Yang Benar Apa Boothnya kadang-kadang Dempet-dempetan Atau misalnya Mereka satu booth Kayak Bagi berapa Berapa Apa namanya Sales agent gitu Jadi emang Perlu ini sih Perlu 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 direncanakan Strategi Iya benar Benar-benar Oke Terus terang Gue belum Terlalu banyak datang Ke market Terutama American ya Apa sih yang Ngebedain kan Dengan American film market Atau market lain Dari sudut pandangmu Kalau Kans film market Kan dibarengi Dengan Kans film festival Jadi selain market Lo bisa Ke festival itu Untuk nonton Berbagai macam film Dari seluruh dunia Tapi kalau misalnya Festival Kayak American film market Itu hanya Market aja gitu Lo gak Lo jarang deh Dikasih Nonton gitu Karena ya itu Karena tujuan lo disitu Ya hanya Membeli gitu Tapi kalau dikasih Berbeda Karena Selain lo Bekerja Lo juga Bisa Menonton Juga bisa nonton film Gitu Itu sih yang Spesial dari Tens film festival Dan Lo bisa Apa Ngeliat Lalu lalang Dengan Dengan Apa namanya Dengan Pokoknya Lo akan Lihat Banyak artis Lagi disitu Sampai lo Kadang gak Ngeh Oh itu dia ya Oh itu dia ya Gitu ya Gitu Udah biasa aja Gitu kan Benar Saking Saking banyaknya Dan kadang-kadang Kayak dari Artis yang kita Tahu Dari negara mana Yang ternyata Sebenernya gak Ngetop-ngetop banget Di Perancis Orang gak tau Bener-bener Gue sampe Temen gue yang bilang Rin itu kan Si ini Oh ya Kok gue gak tau Gitu Kayak gitu Ada gak selebritis Yang lo sampe Berhasil Dapet Apalah Lo sampe Tahu Foto bareng Atau apa Justin Timberlake Sama Anna Kendrick Itu Mereka Promosiin Trolls ya Kita ke Backstage Abis itu Gue belain Banget Untuk Ngeliat mereka Keluar dari Grand Lumière Lagi ngapain lah Mereka tuh ya Lagi promosiin Filmnya Dan mereka Keluar Terus gue yang Jerit Ngeliat Justin Gitu kan Sampe Sampe Suara gue Abis gitu Tapi Dia berhasil Notice gue Dan gue Seneng banget Gitu It's an achievement Ya Achievement banget Achievement banget Dan Kalau pengalaman Red Carpet Gimana Lo udah Pernah Tentunya Pernah Red Carpet Waktu itu Gue kebagian Han Solo Star Wars Oh oke Iya Han Solo Itu Walaupun gue Bukan penggemar Sejati ya Tapi Untuk dapet Tiketnya itu Dengan Effort Banget Itu Gue udah bangga Banget Gitu Dan sempat Dan sempat Foto-foto Di red Carpet Tentunya Atau selfie Atau Tahun itu Sudah Sudah Dilarang gak ya Karena Sempat Dilarang Beberapa tahun lalu Sempat foto Di dalam sih Selfie Oh oke Oke Buat teman-teman Buat teman-teman Yang nonton Mau kasih tau aja Bahwa sebenarnya Nonton film Dikan itu Gampang-gampang Susah ya Karena walaupun Kita sudah punya Sudah punya batch Karena yang punya Batch ribuan Eh puluhan ribu Batch Sementara kapasitasnya Kayak cuman Ada ratusan Atau ribuan Jadi Walaupun punya batch Kita juga sering Ditolak ya Apalagi kalau Misalnya Loh gak pake Bujur api Apa tuh Oh iya Pernah ditolak Masuk red card Gue sih Gak pernah ya Tapi teman gue Itu pernah Karena dia Gak punya Taksido Ayo loh Iya kan Akhirnya beli dulu Ke Zara Ya ampun Gue pengakak banget Dia belanja dulu Ke Zara Demi banget Waktu itu Dia mau nonton Parasite apa Iya Parasite Yang Jam 12 malem Kali itu ya Yang di Grand Lumiar Itu Kalau gue Gue pernah Dulu gue lupa Nonton apa Pokoknya Midnight screening juga Di Pale Jasnya udah ada Nih Tapi dasi kupu-kupunya Keselit di koper Tadi banget Jadi gue Lari-lari Ke Zara Bener Dasi kupu-kupu itu Bang Itu penting banget ya Iya Kayak Harus beli Yang gak tau lah Kayak untungnya Cuma 5 euro Atau 10 euro Gitu Udah lah Beli apa adanya Iya Dasi kupu-kupu Gue lupa Bener-bener Dan gak boleh Pake sneakers ya Gak boleh Gak boleh Segitu striknya Ya ini festival Emang ajaib sih Karena dia sudah Mungkin karena dia Udah jadi Ibaratnya tuh Kayak Apa ya Mekahnya lah Mekahnya film Jadi kayak semua orang Kiblatnya Dan kadang-kadang juga Gue gak tau Kalau Lu apakah Biasanya stay Dari awal Sampai akhir Di Cannes Atau biasanya Lu cuma market doang Atau gimana Maksimal Kita stay Disitu 12 Atau 13 hari Hampir 2 minggu Kita gak sampai Closing banget Oke Gitu Kalau misalnya marketnya Udah sepi Gitu Ya Kita pulang Oke Dan biasanya Dirimu langsung pulang ya Karena Istirahat capek Setelah meeting Langsung pulang Karena udah cariin bos Kenapa lu lama banget ya Disana Udah harus pulang Tapi Gue penasaran juga Karena Tentunya Pengalaman kita Beda ya Kalau sebagai Buyer itu Day to day Lu waktu di Cannes Waktu pick Cannes itu 5 hari Let's say 5 hari pertama lah Itu Your day to day Daily activities Itu kayak gimana sih 5 hari pertama Full on meeting gitu Kayak gak ada jeda Sama sekali Even makan siang itu Kita on the go gitu Karena lu Mulai dari jam 9 9.30 10 Itu udah Full ketemu distributor gitu Jadi ya 5 hari pertama ya Kita meeting Full on meeting Bahkan gak sempat nonton Gak sempat nonton Oke Gak sempat Oke Paling pun Kalau nonton Itu film yang Udah pernah kita beli Oke Kita nonton disitu Screening Atau Ya paling gitu Tapi kita gak bisa Nonton film di luar Maksudnya yang Yang sedang Di festival kan gitu Atau kadang-kadang lu Cuma nonton Klip Atau trailer Waktu pas meeting Iya Iya Itu udah seneng banget Atau window shopping Itu udah seneng banget Di 5 hari pertama Seberapa strik sih sebenernya Mereka kasih screener Ke buyer Sebelum Sebelumkan ya Jadi ketika lu udah tau Lu akan meeting sama mereka Bisa gak sih Minta screener gitu Bisa Cuma ya itu Cuma ya itu Sehari Hilang gitu Terus pakai watermark Pakai password Pokoknya segitu strik ya Oke Nah ini juga Mungkin informasi Buat teman-teman ya Jadi gak usah kaget Kalau sebenernya Orang dateng ke kan itu Gak 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 Harus nonton film Ada juga yang Karina Dan kayak teman-teman lain Yang kerjanya meeting Terus Ada juga Ada juga Teman Kalau teman gue Mungkin Dia itu Pernah pegang brand Salah satu pegang Brand Unilever itu Dulu pernah Sponsorin Red Carpet Jadi dia dateng Jadi dia dateng ke kan Yang gak nonton film Gak meeting Tapi ngurusin event Eventnya L'Oreal kan Banyak banget Kayak ya Jadi kayak Udah Disitu aja gitu Ketemu pun juga Engga gitu Karena udah kayak beda Beda dunia Tapi kalau ngurusin event L'Oreal gitu kan Pasti berurusannya Sama model Sama artis Ya kan Seru banget lah itu I would say Seru dan stressing Kalau dari ceritanya Pastinya deh Pastinya sih ada stressnya Semua pekerjaan Ada stressnya lah Iya bener Tapi Nah oke Karena kita ngomongin stress nih Stressnya jadi bayar Apa sih? Stressnya jadi bayar Apa ya Kadang tuh Kita shock Shock dengan Kenyataan Harga-harga film Kok begini banget ya Bo ya Gitu kan Kok mahal-mahal Banget ya Gitu Kadang Apa ya Kita udah budgetin Gak Gak bisa Maksudnya kita Alokasiin Dengan film-film yang Kita mau Gitu kadang itu stress Jadi bayar sih Tapi sebenernya Kalau harga itu Ya tentunya kan Karena gak ada Patokan harga ya Berapa Atau sebenernya ada Kayak Kalian udah tau range Kalau Let's say film Amerika Harganya segini Ditentukan berdasarkan Apa sih harga ini Ya Ditentukan berdasarkan Pertama sih Kalau gue lihat sih Dari Pemainnya ya Pemainnya Supradaranya Terus Habis itu Apa Lokasi Pokoknya Semua Mendukung lah Sampai Itu Film Kok bisa sampai Mahal banget Gitu loh Tapi tentunya Ada proses Negosiasi Sebelum Kalian deal Dan Biasanya Dan biasanya Tentunya Harga Gak tau Harga mungkin Kalau Dirimu mungkin Cover Region Indonesia Tentunya Harga yang dia kasih Beda dengan Kalau Distributor lain Dari negara lain Yang cover Beda region Kayak gitu Iya Bener Beda region Itu beda Harga lagi Indonesia itu maksud Mahal ya Tapi Negara Asia Yang seperti Kayak Korea China Itu lebih Lebih lagi Harganya Dan Selama ini Kalau Kalau Dari Kan Biasanya Dirimu Aku sisi film itu Untuk Kepentingan Rides Bioskop aja Atau Semuanya Semua sih Oke Kita beli All rights Kecuali Airline Airline Karena Emang itu Udah Beda lagi Ridesnya Dan All rights itu Berarti Ini juga Buat info Teman-teman Itu biasanya Meliputi apa Bioskop Bioskop TV TV Free to air Terus Pay Pay TV OTT SVOD Ya MFOD Oke Nah Kalau Sekarang Dari Dirimu Yang dulu Ngurusin Untuk cinema Sekarang Buat OTT Apakah Apakah Kalau di OTT Sekarang Karena OTT Nya kan udah Jelas ya Namanya Dari Lionsgate Atau apa Ada Akuisisi juga Nggak Dari Apa Third party Atau dari Pihak lain Kita Ada Akuisisi Dari Pihak Lain Jadi Lain Walaupun Lain Sikit Udah Merupakan PH Besar Di Amerika Tapi Kita Juga Pick up Film Dari Disibular Disibular Lain Seperti Studio Canal True Endeavor Apalagi BBC Karena Itu Untuk Lionsgate Play Indonesia Kan Dirimu Nggak Lionsgate Play India Atau negara lain Bukan Buat Indonesia Dan Akuisisi Untuk OTT Ini Juga Di Kan Market Di Marsha Atau Di Midcom Atau Market Yang lain So far Sih Kita Masih Di Di Provide Dari India Tapi Untuk Kedepannya Mungkin Kita Akan Beli Sendiri Yang Nggak Tau Film Market Atau Mungkin Online Karena Memang Sudah Tau Orang-orang Nya Jadi Kita Lihat Nanti Kedepannya Nunggu Situasi Sudah Meredah Ya Bo Kayak Begini Susah Juga Susah Bahkan Ini Tahun Kedua Gue Dateng Kekan Virtual Aduh Beda 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 Tapi Sharing Gimana Kalau Virtual Lebih Stress Maksudnya Lo Di Layar Terus Lo Apa Namanya Kalau Misalnya Bertemu In person Lebih Enak Feel Tapi Kalau Di Layar Terus Lo Stress Ya Bo Iya Sama Sebenarnya Alokasi Waktunya Itu Setengah Jam Per Setengah Jam Meeting Sama Kalau Meeting Physical Cuman Karena Di Zoom Jadi Setengah Jam Tentunya Menit Menit Pertama Ngatur Koneksi Ngatur Lighting Bingung Siapa Mau Ngomong Duluan Terus Jadi Tentunya Kita Harus Bagi Waktu Sama Kapan Harus Nonton Cuman Cuman Kalau Virtual Enaknya Ya Apa Namanya Gak perlu Ngantri Tapi Sebenarnya Ngantri Itu enak Enak Ngobrol Ngobrol Kalau Ngantri 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 Di Kans Ya Benar Benar Jadi Buat Teman-teman Jadi Buat Teman-teman Yang Lagi Nonton Kami Kasih Tahu Aja Bahwa Kalau Nonton Film Dikan Itu Ngantrinya Antara Satu Sampai Satu Setengah Jam Belum Tentu Dapat Tapi Karena Semua orang Yang Tahu Sama-sama Ngantri Jadi Kita Ngobrol Seperti yang Perusahaan Akhirnya Akhirnya Kita Kenalan Siapa Orang Industri Film Dari Negara Mana Betul Lo pasti Ketemu Sama Orang Yang Menarik Gitu Oh Lo dari Perusahaan Ini Perusahaan Itu Benar Benar Gue Pernah Ngantri Lama Filmnya Spike Lee Yang Black Lansman Sama-sama Sama-sama BT Ngantri Lama Terus Kenalan Sama Seorang Perempuan Terus Dia bilang Gue baru Jadi Location Manager Filmnya Syahrukan Di Bulgaria Pangaria Terus Ngobrol Seru kan Makanya Gue Terima kasih Gitu-gitunya Iya Dan Kalau Di Virtual Enaknya Enggak Berlung Ngantri Dan Nontonnya Juga Dikasih Waktu Jadi Satu Film Available Dua Jam Setelahnya Jadi Kita Masih Bisa Catch Apa Film Lain Cuman Ya Koneksi Internet Ya Yang Kalau Nonton Di Bioskop Kan Kita Nggak Perlu Nunggu Buffering Betul Betul Stres Juga Kan Kayak Gitu-gitunya Benar Eh Sebentar Kita Kayaknya Harus Mulai Ngejawab Pertanyaan Pertanyaan Udah Ada Beberapa Pertanyaan Yang Masuk Oke Yang Pertama Hai Kak Karina Apakah Benar Kesempatan Untuk Menang Lombakan Jika Kita Bayar Lebih Or Is it Just Rumor Eh Tunggu deh Itu maksudnya Ngobok Bo Ya Allah Gue Jawab Apa Gue Gimana Fal Menurut Kayaknya Enggak Dey Enggak Terbukti Film-film Yang masuk Itu Kualitasnya Benar-benar Bagus Gitu Gak Tau juga Kalau nyogok Gak Tau Bahkan setau gue pun Jurinya juga Juri yang jurikan Itu gak boleh terlibat di film yang Masuk official selection Ya obviously lah Masa lo mau ngejurikan film yang lo mainin sendiri Nah kan aneh Jadi gak BKKN intinya ya Pertanyaan kedua Hai Kak Karin, kalau publik awam yang gak kerja di industri film Bisa ikutan nonton festival KANS kah? Ya boleh dong, itu terbuka untuk umum ya gak sih Lo tinggal daftar di website-nya Lo bisa beli tiketnya Beli tiket pesawat Waduh hotel, pergi ke KANS Gitu bro Walaupun hotelnya sumpah Udah lah mahal susah Udah lah mahal Sekecil, kandang burung kan bro Dan belum tentu available Betul Belum tentu ada Jadi teman-teman ya Kan itu kota kecil yang hidupnya ya dari festival ini Jadi kalau misalnya gak ada festival ini Gak tau deh Mereka gak hidup Iya, sepi banget ya Kayaknya Kepertanyaan ketiga Kesulitan terbesar apa yang dihadapi saat mendatangi festival Atau pasar film sebeda kan? Kesulitan Kesulitan apa ya? Membagi waktu Kesulitan Apa namanya Ya, waktu lah Waktu Time is money Jadi kalau lo Bener-bener tidak boleh menyanyiakan waktu Karena Banyak sekali yang lo mau Apa Kunjungi Banyak sekali yang lo mau Datang ya Terutama yang distributor-distributor Yang tadi gue ceritain ya Lo harus Kenalan gitu ya kan Make a connection And Networking gitu Itu jani siasi-siasi ada di sana Gitu Dan 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 kayak di Cannes Atau di film Market Line Itu udah biasa banget Kalau nge-set waktu meeting itu Cuma setengah jam Jadi setengah jam itu Kayak kita udah Harus Tahu Mau nyanyi apa Mau deliver apa Selesai Kenalan Mau apa Mau nyanyi apa Bye Terus kayak Indah lagi Terus kalau Kalau telat Kitanya juga bete Karena gue kadang-kadang Beberapa kali datang meeting gitu Kayak yang Hah orangnya kok belum nongol Gitu kayak Iya Udah Padahal disini ada meeting lagi Jadi Ya Bener kata lo tadi Time is money Bener deh Pertanyaan Berikutnya Ini Ada yang nanya Ada gak sih Sales agent yang gak mau Jual filmnya di Indonesia Ada dong Pasti Either filmnya Terlalu vulgar Atau yang berhubungan Yang tadi yang gue bilang Religious issues Iya Kayak Atau Isu-isu yang sensitif Kayak LGBT Atau segala macem itu Pasti dia gak mau Ngejual ke kita Oke Dari pengalaman lo Berhubungan dengan Distributor Atau sales agent ini Biasanya Apakah lo Bisa Kayak Membaca gitu Oh jenis film mereka Ini kayak gini nih Dan Dan Lo Datang ke situ Atau kadang-kadang mereka Kayak Tahun ini filmnya Family oriented Tapi tahun depan Apa namanya Tiba-tiba kok gak family oriented lagi Tapi lebih ke Let's say I don't know Thriller Action gitu Gimana sih cara membaca Itu Karakter film Karakter film Tiap agent Maksudnya Sebenernya Tiap-tiap agent itu Gak ada spesifik Genre sih Mereka menjual Semuanya Mereka menjual Semuanya Tapi Ya kalau misalnya Disibut Agent-agent besar Seperti ya kayak Misalnya Lionsgate lah Mereka tuh udah Apa namanya Mereka pasti ngejual Sesuatu yang A-class gitu Yang Yang apa namanya Mulai dari Pemainnya Sutradaranya Mereka pasti yang Besar gitu Tapi kalau yang Kayak macam-macam Independent ya Unexpected Tiba-tiba Loh Dia ngeluarin Film Gede banget nih Tahun ini gitu Dengan sutradara ini Dengan Pemain ini Gitu loh Unexpected Kalau yang Kecil-kecil gitu Bisa jadi Ada film Yang nyelip Yang kecil Tapi besar gitu Endapnya tuh Bisa banget Gitu Jadi harus teliti Nah ini Pertanyaan lagi Apa faktor-faktor Yang dipertimbangkan Untuk memutar Film Yang diputar Di Cannes Festival Untuk bioskop lokal Karakter Maksudnya Faktor-faktor Yang dipertimbangkan Untuk memutar Film-film Dari Cannes Buat di bioskop lokal Sebenernya tergantung sih Tergantung siapa Yang membawa film itu Ke Indonesia Gitu Oke Ya Jadi Film itu Film di Cannes Misalnya yang tadi gue bilang Parasite Dibawa ke Indonesia Sama CJ Entertainment Ya udah pasti Kita putar di bioskop Gitu Kayak misalnya nanti nih 2021 Ada Annette Gitu kan Ya kan Ada Annette Itu udah dibeli Sama distributor Indonesia Nah Distributor Indonesia Itu Bersedia gak Jual ke bioskop Maksudnya Share ke bioskop Gitu Untuk dimainkan Diputar Gitu Jadi Film seperti Apapun Bisa diputar Di bioskop lokal Tapi dari pengalaman Sampai Parasite Dua tahun lalu ya Sebenernya Film-film Cannes Atau film yang menang D Cannes Atau film yang masuk Official Selection D Cannes Ketika dibawa Di Dibawa ke Indonesia Diputar di bioskop lokal Gimana sih Responnya Atau Kita ngomongin In terms of Hasil box office ya Gimana sih Sejauh ini Sejauh ini sih Ya Mulai dari Parasite sih SMC-nya sangat bagus sih Sangat bagus Gitu Karena juga Memang itu Filmnya juga Promosinya Gede-gede ya Apalagi pas Masuk ke Academy Award Dan menang di Academy Award Kita putar lagi Waktu itu Dan itu Tempat Tapi Tapi sebelum Parasite Hasilnya Biasa-biasa aja ya Ya Iya sih Parasite paling gong sih Oke Oke Karin Thank you banget Udah melawangkan waktu Ngobrol-ngobrol Bersama Jadi Jadi kangen Makan ramen Baru Oh iya Kangen banget Semoga In the future Kita bisa Kekan Amin Semoga tahun depan Udah membaik Situasinya Dan Good luck Buat Lionsgate Gue nonton Remy di Lionsgate I love it Oh iya Oh iya Itu unggulan kita banget I love it Dan Dan akan nonton Akan mulai nonton Zoe's Extraordinary Playlist Yes please Kita banyak seri-seri Yang menarik nantinya Oke Sip Oke Thank you Thank you Karin Thank you semua Yang udah ikutan Jadi kita ketemu Dua minggu lagi Sama Rifqi Kalau gak salah ya Bye Bye Stay safe You too Dadah